Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Halo teman-teman, gimana semua kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu ya Di kondisi pandemi seperti ini, teman-teman harus tetap menjaga kesehatan dan tidak lupa untuk mematuhi protokol kesehatan Halo yang baru bergabung, selamat datang di podcast kedua Kalau di podcast pertama, kita sama-sama membahas mengenai culture and education dari mahasiswa Polandia, mahasiswa Indonesia yang bersekolah di Polandia dan di kesempatan kali ini, kita akan sama-sama dengarkan juga kesempatan dan tantangan bersekolah atau melanjutkan studi di Rusia Oke, ini sudah ada beberapa penonton yang bergabung Terima kasih yang sudah bersedia bergabung Ada dia, halo Sa, ada Reza, halo Nurul, thank you so much Halo Agui dan Halo Fida Sambil menunggu pembicara atau speakers-nya Teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Halo yang baru bergabung, terima kasih Suara saya terdengar jelas tidak? Halo yang baru bergabung, terima kasih Halo Kak Zanzabila, halo Halo Kok Kiki, apa kabar? Ya kita menunggu Oke sebenarnya speaker saya udah disini Jadi mungkin langsung kita invite aja ya Teman-teman suara saya terdengar jelas gak? Jelas oke Baik speaker saya sudah ada disini nih teman-teman Dan juga buat teman-teman yang punya pertanyaan menarik Seputar luar negeri yang ingin teman-teman tanyakan nanti bisa Karena nanti di akhir sesi aku akan bagi-bagi Apa ya? Doorpress kecil-kecilan untuk beli jajan istilahnya ya SopiPay 25 ribu buat 4 orang pemenang nih Oke langsung aja aku invite speaker kita kali ini ya Wah agak nervous sih Oke Oke Halo Halo Jelas gak suara tanya kak? Jelas-jelas Oke Ya udah selamat-selamat datang nih guys speaker kita Kami bicara selamat datang ya bang Panggilnya abang atau kakak nih enaknya? Terserah aja Terserah aja ya udah kita panggil kakak ya Ya perkenalkan teman-teman Ini Kak Muhammad Lutfi Yuda Beliau adalah mahasiswa Indonesia yang sekarang sedang berkuliah di Rusia ya bang? Iya Iya Terima kasih ya udah bersempat hadir bang sama-sama disini Maaf agak sedikit ngaret karena wifi saya bermasalah nih Iya gak apa-apa santai aja Oke Ya teman-teman boleh dong disapa ya speaker kita pada kali ini Ya gak? Halo teman-teman semua Iya Halo teman-teman semua Malam disana malam ya? Disini masih sore Oh masih sore Oke selamat sore Rusia Halo Oke mungkin boleh mulai dulu bang perkenalan Biar teman-teman yang lain juga tau nih Abang dari mana Kemudian lagi kuliah di mana gitu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam di Indonesia Saya Saya Yuda Saya asal dari Bontang Kota Bontang Kalimantan Timur Sekarang lagi sekolah di Rusia Tepatnya di kota Rostov Di Rostov State Transport University Wow Jadi ya bang orang Kalimantan nih? Iya orang Kalimantan Oh orang Kalimantan Keren-keren Iya sih aku kayak udah ada beberapa pernah juga melihat Di TikTok Di Kalimantan itu Ada juga Yang Dia orang Kalimantan Kemudian dia berkuliah di Rusia Siapa itu? Siapa namanya? Kurang Lupa namanya Janjan Teman abang juga kali ya Soalnya yang Artis TikTok itu Kakak kelas aku Pasti saya buka Iya Soalnya rame banget bang Di TikTok dia Dia membahas seputar Rusia Mantap Makanya agak sedikit kaget juga Abangnya orang Kalimantan Wah jangan-jangan mereka satu teman nih Satu Iya Satu kampus gitu Iya Beda kota tapi Beda kota Oke sebelum kita lanjut Saya mau izin Sapa teman-teman yang udah harir dulu nih bang Ya ada Sofia Halo Terima kasih udah bergabung Halo Ada Rogi Terima kasih Sasa Ada Elsa Halo Irvan Halo Acol Halo Joshua Halo Zanza Halo Kak Fitri Apa kabar? Kangen banget Halo Kak Guilera Halo Sari Bela Mavirotul Erik Andy Dan Suci Terima kasih ya udah bergabung sama kami Dan insya Allah Kedepannya kita bakalan Terus sharing informasi-informasi Menarik ya Seputar Ya edukasi mungkin bisa jadi Oke bang Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Tanya gimana? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Luar biasa ya Sehat ya? Alhamdulillah Situasi di Rusia Kalau lagi corona Gimana nih bang? Kalau lagi corona Awalnya sih Ya sama seperti Indonesia Pas lagi hangat-hangatnya itu Ya semua di lockdown PSBB Keluar dibatasin Sampai ada di teman kita di kota Moskow itu Sampai gak boleh keluar kemana-mana Tetap di asrama aja Berarti emang Berarti emang Berarti sama ya Kurang lebih sama Cuman Mungkin kayaknya disana lebih ketat kali ya bang Kurang tau ya Kalau di Indonesia Cuma awalnya memang ketat Cuma akhir-akhir ini udah mulai santai sih Karena sudah ada vaksin juga Tapi tetap protokol kesehatannya Jadi ya bang udah di vaksin nih? Belum Rencananya Oh no Nanti Cuma ada beberapa teman kita Mahasiswa Indonesia Sudah ada yang di vaksin Sudah ada di vaksin Oke Kalau boleh tau Abang sekarang kuliahnya semester berapa sih? Untuk semester Semester 10 Semester 10? Ya karena kan Di Rusia itu ada S1 S2 S3 Sama spesialis Nah aku ini ambil spesialisnya Jadi 5 tahun 5 tahun Wah lama banget ya Jadi nanti kalau misalnya lulus dari spesialis Itu dapat gelar apa? Kemarin Teman-teman kita sudah ada yang lulus ya Itu penyetraannya di Indonesia Jadinya S2 Oh S2 Karena kan di Indonesia gak ada seperti di Gak ada spesialis gitu ya 5 tahun Berarti Abang udah 5 tahun nih di Rusia? Udah mau 6 tahun Karena Kalau kuliah di luar negeri Dimana aja ya Setahu saya Ada kuliah bahasa dulu Tahun pertama Kuliah bahasa dulu ya Apalagi di Rusia Berarti Selama 5 tahun Dan hampir 6 tahun itu Gak pernah pulangi ke Indonesia? Pernah dong Oh pernah Berapa kali? Ya sekitar 3 kali Oh 3 kali Gila kalau 5 tahun gak pulang ke Indonesia Rindu berat pasti ya Udah gak dikenal nanti pas pulang Di masa pandemi sekarang Mahasiswa di mahasiswa Indonesia khususnya yang ada di sana Ada problem-problem gak gitu Di situasi covid seperti ini? Masa pandemi ya itu Kemarin sempat keluar dibatasin gitu-gitu Terus Jadi online kan Pembelajarannya Jadi dari Jadi Beda Beda seperti Masuk Masuk ke kampus langsung Jadi Kalau misalnya ada tugas kan kita langsung Kalau gak ngerti nanya nih Ke dosennya Atau gak ke teman-teman yang lain Kalau ini ya Agak susah Jadi Komunikasinya lewat Online aja Oke Drastwice itu betul gak bahasanya tuh? Betul Mana? Ntar Ya Drastwice Drastwice Abang Park Seori Wah penontonnya rame nih Terima kasih yang sudah bergabung Dan untuk Oh iya bang Untuk pemerintahnya di sana sendiri Terhadap mahasiswa Maksudnya di Kedutaan besar Indonesia sendiri Itu Gimana? Ya Mereka care sih Sama mahasiswa-mahasiswa Ya Indonesia disini Sempat didatangin Ke kota-kota Yang ada mahasiswa Indonesianya Sempat dibagikan Masker Vitamin Ya Berarti Enak ya Berarti Di sana gak perlu aware Soal Keterbatasan makanan Atau segala macam Wah enak banget Dibantu kok Oke Boleh gak bang Ceritain pengalaman Mulai dari Dapat beasiswanya Sampai bisa keterima Cuman Tanya bingungnya Gini Apa emang di Kalimantan tuh Emang ada beasiswanya Seperti itu ya Cuman di Kalimantan aja Di Indonesia tuh Gimana tuh Wah sayang banget Tanya gak tinggal di Kalimantan Oke aku cerita ya Dari awal Iya Boleh Jadi awalnya kan Saya Ini SMK SMK Iya SMK Kujuan utama yang masuk SMK kan Langsung kerja kan Biasanya Langsung kerja Iya bener Kepikiran kuliah pun gak ada Apalagi kuliah di luar negeri Wow Pada saat Saya kelas Dua Sebelas Pada saat Kelas sebelas Itu ada Kelas saya Yang ikut Beasiswa ini Khusus Beasiswa Kalimantan Timur Dari Pemprov Nah itu Yang artis TikTok itu Oh itu Berjanjian Iya Itu gak Kelas saya itu Oh oke Dan Udah gak Alhamdulillah juga Beasiswanya Beasiswanya full Oh itu full ya Jadi gak keluar Beasiswanya sedikit pun Gitu Iya Paling buat paspor Gitu-gitu lah Administrasi lah Administrasinya Iya Terus Udah Mereka pergi Pas Pas Kelas 2 12 Ada Peniriman lagi tuh Beasiswa Jadi Yaudah Aku Ambil aja Siapa tau Keterima kan Jadi ambil peluang aja Iya Mumpung ada Jadi Ikut Beasiswa itu Pertama ada Ada tiga Ada tiga tes Tiga Tahap seleksi Yang pertama itu Tes tulis Yang kedua Psikotest Yang ketiga Wancara Dan Alhamdulillah Si lolos Wow Itu Apa maksudnya Beasiswanya itu Umum Atau Harus ada Background So Misalnya Beasiswa itu Hanya boleh Di apply Dengan orang yang Ber background Teknik Misalnya Seperti itu Atau emang General umum Gitu Bang Untuk Beasiswa saya Sendiri Itu Khususnya Kalau untuk SMA itu Yang IPA Khususnya IPA Karena kita Fokusnya ke Teknik Perkeretaapian Jadi Anak IPA Dan Yang untuk SMKnya Yang SMK Teknologi Oh teknologi Berarti emang Ya Khusus Dan khusus Untuk Putra Daerah Kalimantan Timur Oh gitu Iya Berarti yang Kalau anak IPS Itu gak bisa Apply ya Ya untuk Beasiswa ini Iya Gak bisa Banyak banget Berarti Beasiswa di Kalimantan Ya Bang Soalnya disini Gak ada Gak ada sih Yang beasiswa seperti itu Atau mungkin Saya butuh informasi Gak tau nih Tapi itu emang Setiap tahun ya Kurang tau sih Gak Kalau untuk Beasiswa ini Cuma Tiga angkatan aja Oh tiga angkatan Abis itu Udah gak ada lagi Beasiswanya Udah gak ada lagi Sampai sekarang Saya angkatan kedua Saya angkatan kedua Di Bawah saya Ada Satu angkatan lagi Karena itu Fokus untuk Perkeretaapian Kalau Untuk umum Ada untuk Umum Di Namanya itu PKR Beasiswa PKR Pusat Pusat Kebudayaan Rusia Oke Ilmu Pengetahuan Dan Kebudayaan Rusia Itu untuk umum sih Saya Indonesia Untuk umum saya Indonesia Iya ini Ini lagi Buka pendaftaran Sekarang Kalau mau Ikut aja Sampai tanggal 20 Februari Kalau gak salah ya Oke Boleh Boleh Nanti kirim informasinya ya Bang ya Oke bisa Kan tadi abang bilang Ada ikut tes Tiga tes nih Nah itu tesnya Terdiri dari tes tertulis Psikotest Sama Wawancara Untuk tes tertulisnya Itu apa Tufel kah Tui kah Atau gimana Oh untuk tes tertulisnya Itu seperti Fisika MTK Oh Iya gitu-gitu lah Yang Kalau kita mau masuk Sintek ya Harus gitu ya Kalau mau ikut SBM PTN Seperti gitu Wah berarti emang harus Fisika Kimia Matematika Iya Iya Berarti abang Pinter ya Fisika gitu ya Enggak ya Enggak juga Enggak pinter Itu persiapannya matang ya Persiapan Abang persiapannya sendiri gimana Untuk menghadapi testnya itu Untuk persiapan sendiri sih Sebenarnya kurang ya Sebenarnya kurang Karena kan Saya sendiri anak SMK Nah itu pelajarannya itu SMA beda jauh Ya Alhamdulillah sih lolos Tapi hebat loh Anak SMK bisa lolos Fisika Kimia Matematika Jujur apa Anak IBAN Saya jauh bingung ya Kalo bisa Wow Berarti rezeki abang Keren banget Jackpot sih Yang awalnya gak mau kuliah Maunya kerja Justru malah dikasih rezeki Yang luar biasa Langsung kuliahnya Di luar negeri Luar biasa Bersyukur aja Bersyukur Bukan bersyukur lagi Beruntung Kalau persyaratan basicnya Untuk kuliah di luar negeri Yang abang persiapin Itu apa aja Untuk beasiswa Saya sendiri itu Nilai Nilai-nilai Dari sekolah Rapor Nilai sekolah Rapor Nilai UN Ya standar lah Standar administrasi lah Masih inget gak Waktu abang daftar tuh Udah berapa banyak orang sih Yang daftar Sampai akhirnya Terseleksi Sisa berapa Oke awalnya itu Dibuka Untuk yang daftar Sekitar 400an 400an orang Wow 400 ya Itu pun dibatasin Kalau misalnya gak dibatasin Mungkin bisa lebih Bisa lebih Ya 400 pertama Yang daftar Wow Dan Tes pertama Pokoknya Diseleksi Hingga tahap ketiga itu Sisa 50 orang Dan 50 orang Itu yang Berangkat Itu abang ada kepikiran gak sih Bisa lulus gitu Atau emang ambis gitu Pengen lulus gitu Enggak 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 segitunya Iya Enggak ada kepikiran Kan Memang tujuan ini kan Pengen kerja kan Tujuan utamanya nih Iya Karena Enggak pengen Nyusahin orang tua juga Iya Dan ini Biasanya full Jadi ya Saya ambil aja Iya Di employee malah keterima ya Wow Alhamdulillah Dan Gak ada kepikiran Gak ada kepikiran Gak Gak habis juga sih Berarti pas Nisi tes tertulis itu Berserah aja ya Iya Bismillah Keren Keren Dan ini Kalau yang Soal Podcast saya yang kemarin Yang sama sahabat saya Di Polandia Itu kan masih di Benung Eropa ya Sama-sama Dan kalau dia Si Sasa ini kalau masih ada juga Dia kan kalau Kuliah Itu kan sambil part time Bang Nah Kalau abang gimana Sama gak Atau kalau untuk Mahasiswa Full Mahasiswa seperti itu Apakah Tidak boleh Atau gimana Untuk di Rusia sendiri Tourgate Untuk tamu-tamu Indonesia yang mau kesini Jadi part time-nya Kayak gitu aja ya Jadi tourgate gitu ya Tapi kalau untuk part time Di restoran Atau Jadi grab gitu Gak ada ya Iya gak ada Grab juga gak ada sih Oh gak ada Soalnya yang temen saya itu Temennya itu Dia grab Grab sepeda gitu Bang Di sana gitu Di sini ada sih Seperti grab itu ada Iya gitu ya Ada ya Iya ada Iya Nah kalau boleh tahu nih Bang Tantangan kuliah Di Rusia Kita tahu Rusia Itu kan Besar banget ya Luas banget wilayahnya Dan juga Populasi manusianya Sangat banyak Dan mereka Yang saya dengar juga Orang Rusia itu Gak bisa bahasa Inggris ya Mereka tuh Karena bangga Sama bahasanya Mereka sendiri gitu kan ya Iya Itu gak Cara abang bersosialisasi Gimana tantangan awal Abang di sana Apakah abang Minder Dek-dekan Tapi gimana coba Kalau minder sih Enggak ya Karena kan kita Datang kesini Enggak kenal Siapa dia Kita Saya malah minder Kalau orang yang kenal Kalau orang yang gak kenal Ya minder Enggak minder Awalnya sih Kita kan disini Belajarnya pakai bahasa Rusia Dan yang seperti Tania bilang tadi Banyak gak bisa bahasa Inggris Berarti benar Ya Benar Benar Apalagi di Kota-kota Selain Moskow ya Selain Ibu Kota Awalnya kan ada Pembekalan nih Sebelum berangkat Ke Rusia Ada pembekalan Di Indonesia Di Kalemantan Timur Ada Sekitar dua bulan Itu untuk Bahasanya Dan itu pun Walaupun diajarin Sama orang Rusia langsung Itu pun Susah Susah banget Saya akuin Bahasa Rusia Susah Iya Emang kan bahasa Rusia kan The most difficult language In the world kan Iya betul Karena aku juga baru belajar bahasa Rusia Cuma tahu Udah pintar itu Tania Pintar sekali Cuma tahu Privet Kak Jela Minya Zabut Tania Kak Tebia Zabut Cuma tahu itu 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 belajar seminggu Sudah keren loh Sudah keren loh Seperti itu Memang bener-bener bahasa paling sulit sih Menurut saya Itu pun selama dua bulan ya Cuma bisa baca tulis aja saya Wow Jadi untuk komunikasi Pakai apa? Kan disana juga tidak bisa bahasa Inggris ya Bahasa isyarat aja Datang ke Rusia Ketuk-ketuk-ketuk Datang ke Rusia Ya pakai bahasa isyarat aja Mau beli minum Minum gini-gini Wow Ya Gitu lah pokoknya Tapi Kan ada setahun lagi Pembelajaran bahasa Rusia kan Di awal Ya udah Berarti selama setahun itu Langsung bisa bahasa Rusia? Iya Lumayan lah Bisa Bisa Percakapan sehari-hari Bisa lah Karena kan kita langsung Ketemu orang Rusia Langsung Ngomong Langsung Iya Ke Supermarket gitu Iya Ya Mau gak mau Pakai bahasa Rusia Pernah gak pas abang beli Terus pakai bahasa isyarat Dimahalin Soalnya temen saya ini pernah cerita Dia baru sampai Polandia Sedangkan dia Tidak bisa bahasa Belum bisa bahasa Polandia Bisa bahasa Inggris Dan orang Polandia juga sama Ya jarang yang bisa bahasa Inggris Itu tidak banyak Nah ketika dia beli sesuatu Di pasar Itu malah dimahalin Karena gak bisa bahasa Ini Polandia Kalau disini sih Setengah tahun saya sih Enggak ya Enggak-enggak gitu Soalnya Soalnya Ada Barang gitu Udah ada harganya disitu Oh udah harganya Walaupun di pasar tradisional Atau gak ada pasar tradisional Ada Walaupun di pasar tradisional Sudah ada harganya Sudah ada harganya Iya Gak ngaruh Karena disini juga banyak Orang asingnya Iya Udah biasa Iya bener-bener Ini ada juga nih pertanyaan nih Dari temenku Sisa Asa yang di Polandia Kamu nanya Kuliah Kak Yuda Pakai bahasa Inggris Atau Mewajibkan Untuk kelas bahasa Rusia Oke Pertanyaan yang bagus Oh sangat bagus Di Rusia sendiri Kebanyakan Masih suanya itu Belajar pakai bahasa Rusia Langsung Makanya kita ada Belajar bahasa Rusia kan Di awal Cuma ada temen-temen Kita juga ada yang Pakai bahasa Inggris Cuma itu sedikit sih Sedikit Iya Kebanyakan pakai bahasa Rusia Berarti abang Datang ke Rusia Itu ada basic Englishnya gak? Ya Basic yang di sekolah aja Yang diajarin Cuma gak Kurang kepakai Oh kurang kepakai ya Di Rusia ya Ya kurang kepakai juga Jadi Malah Tambah jelek Inggris kita kan disini Karena jarang dipakai juga Jadi Iya 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 I see I see Oke Selain tantangan Dalam memahami bahasa Apalagi yang abang rasain Semenjak Semenjak abang berada di Rusia Iya Selain bahasa Mungkin cuaca 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 Iya bener banget Gimana itu? Cuaca di Rusia kan termasuk ekstrim ya Apalagi yang di utara Lebih utara Bisa minus 30 Kalau bisa dingin Iya Awal-awalnya sih Ya gak tahan ya Teman-teman juga gak tahan Jadi Seiring berjalannya waktu Udah bisa beradaptasi sih Karena sudah ada Pakaiannya juga sudah lengkap kan Sudah Ya gitu Berarti baru pertama ke Rusia Baru diadaptkan dengan cuaca Yang ekstrim Flu-flu gitu ya Demam Iya pasti ada Tiap pergantian musim kan ada 4 musim Pergantian musim pasti ada aja yang gitu Oh ada aja yang drop ya Selain cuaca mungkin Makanan Makanan Kita tau kan Kita tau makanan Indonesia ya gimana lah Dan Langsung dateng ke Rusia Yang disuguhkan makanan Yang Yang kita bisa bilang Hambar lah Kurang rempah-rempahnya Iya Jadi Makin kangen sih Sama makanan Indonesia Pastinya Berarti kangen banget Sama cita rasa Masakan pedas Indonesia ya Iya pasti Yang Kalau misalnya pulang kan Pulang itu Pulang balik lagi ke Rusia itu Kopernya gak penuh sama baju Kopernya penuh bumbu-bumbu Indonesia Indomie Indomie Itu Emang Indomie Gak ada di Rusia bang Tapi Indomie udah go internasional Iya Indomie Awal-awalnya sih gak ada Cuma Udah mulai ada sih Udah mulai ada ya sekarang Baru-baru ini Iya Apa rasanya masih sama Atau gimana Ya lebih kurang aja Micinnya Di Indonesia The best lah Iya the best banget Sama sih Apa namanya Tantangan yang dihadapi Dengan teman saya Juga di rasa makanan Yang biasa mas Makanan pedas Iya kan Makan pedas Makan sebelah Kesukaan para wanita Tiba sampai di Eropa Ya kayak gak ada makan sambal Rasanya gak makan Gitu Jadi pasti Jadi tantangannya Teman-teman pasti Lebih masak sendiri sih Jadi pengen Seleranya gimana Pasti Itu Adalah Ada ya Dibandingkan beli di luar Betul Tadi tantangannya pertama Bahasa Kemudian Cuaca ya Sama makanan Ada lagi Yang mau dimension Mungkin yang Mungkin itu sih Yang Oh itu ya Yang tiga poin itu Yang paling highlight banget ya Selebihnya Ya tergantung Kitanya sendiri sih Masing-masing Oke teman-teman semua Kita juga Mempersilahkan teman-teman Jika ada yang ingin ditanyakan Sama speaker kita kali ini Teman-teman boleh langsung aja Comment down below di bawah sini Pertanyaannya Nanti kita akan bacakan ya Mumpung ini udah ada langsung nih Mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di Rusia Dan barangkali Teman-teman semua juga disini Punya cita-cita ya Sama seperti saya Pengen kuliah di luar negeri Oke Pertanyaan berikutnya Mungkin yang Menarik dibahas nih Culture Culture shock di Rusia Yang pernah dirasain Kalau kita tahu Kalau orang Rusia ya Saya juga sering lihat artikel Gak tahu nih artikelnya benar atau enggak Orang Rusia Kalau kita senyumin tuh Mereka kayak ngerasa Gimana gitu ya Apakah itu benar? Oke Untuk culture shocknya ya Yang betul Kata Tania Orang Rusia tuh jarang senyum Sebenarnya Oke Lebih kecuek Jadi Cuek ya Beda seperti Orang Indonesia Yang kita ketemu senyum Iya ramah ya Walaupun gak kenal ya Ketemu senyum Disini Gak Gak kenal aja Eh Kenal aja Itu gak senyum dia Oh Gak senyum Apalagi gak kenal Pasti cuek Cuma Kalau sudah kenal Kalau ketemu itu salaman Pelukan Itu Udah kayak keluarga sendiri sih Kopsi yang sudah kenal dekat ya Kalau sudah kenal dekat Tapi kalau hanya kenal biasa Untuk senyum juga enggak ya Iya Cuek aja Apalagi orang-orang Ibu kota Kalau di Indonesia ya Bang Kalau udah kenal Kemudian gak senyum Yang ada dikira marahan gitu ya Sombong gitu ya Tapi disana It's fine gitu ya Kalau senyum malah dikira orang gila Malah dikira Oh iya Iya kok Kok senyum-senyum gini kan Malah dikira orang gila Terus saya suka senyum-senyum Kalau ke Rusia Udah dicap orang gila ya Iya Gimana Gimana Terus Paling Ada lagi Pergabung bebas juga disini ada Oke I know Kan Kayak alkohol Disini bebas kan Terus Apalagi ya Dan sini On time Orang-orangnya on time Ini ya Bang Gak nyindir tani ya kan Gak Gak tau sih ya Gak Gak Santai aja Kan namanya juga Podcast santu ya kan Jadi harus santai Oke Santai Jadi pertam Bukan tani aja kan Kebanyakan di Indonesia kan Kita orang-orangnya telat kan Jam karet ya Iya Jam karet Disini Malah Dosennya tuh lebih Cepat daripada Murid-muridnya Ambil sekali dosen disana ya Iya Oke Tadi seperti abang bilang Kalau orang Rusia disana Ya bisa dibilang Kalau di Indonesia Dibilang tidak ramah ya Tanda kutik Tidak ramah Nah gimana abang Menyesuaikan diri Beradaptasi Sama temen-temen abang Sama temen-temen kampus Yang baru gitu Ya berani aja sih Ngobrol Berani aja ngobrol Kalau kita salah ngomong Pasti mereka Cepat Cepat D�ibal Cepat 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 Terima kasih.